Intro Sahabat kece, dua mantan pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat dan Chandra Wijaya Menyayangkan tak bisa berkebarnya bendera merah putih Saat Jonathan Christie dan kawan-kawan memenangkan Piala Thomas 2020 Mereka berharap permasalahan dengan badan doping dunia Atau wadah bisa segera kelar Kritik tajam dari Taufik Hidayat Peraih medali emas Olimpiara Athena 2004 Dan juga medali emas Asian Games Tahun 2002 di Busan dan 2006 di Doha ini Terselit dalam ucapan selamat kepada tim merah putih Melalui akun Instagram pribadinya Selamat Piala Thomas Cup kembali ke Indonesia Terima kasih atas kerjasamanya tim bulu tangkis Indonesia Tapi ada yang aneh Bendera merah putih gak ada Diganti dengan bendera PBSI Ada apa dengan Ladi dan pemerintah kita? Khususnya menpora, koni, dan koi Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara Indonesia aja Jangan ngarep jadi tuan rumah olimpik or Piala Dunia Urusan kecil aja gak bisa beres Kacau dunia olahraga ini Ya Taufik yang membawa tim Indonesia Meraih Piala Thomas tahun 2000 dan 2002 ini Menilai kemenangan Indonesia kali ini Bagaikan sayur tambah garam Meskipun demikian Dia memuji mental para pemain dan pelatih yang tak terganggu dengan isu itu Sangat disayangkan Rasanya seperti makan kurang garam Biasanya kan bendera merah putih digibarkan bersamaan dengan lagu Indonesia Raya Kata Taufik kepada Antara Saya yakin mereka sudah tahu kondisi ini Tetapi bagus mereka tidak terpengaruh Biar masalah ini negara yang mikirin Bendera merah putih tak berkibar di Seres Arena Arus Denmark Pada minggu malam 17 Oktober 2021 Karena Indonesia dinyatakan tak patuh dalam tes doping oleh WADA Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali Pun menyayangkan hal itu Dia menyatakan BWF mengambil keputusan sendiri Soal itu tanpa berkonsultasi dengan Indonesia Amali pun menilai BWF seharusnya tak melakukan hal itu Karena pemerintah tengah melakukan klarifikasi kepada WADA Chandra Wijaya yang juga ikut mempersembahkan Piala Thomas 2002 Menyebut insiden itu memalukan Ironis Pada saat merayakan kemenangan Thomas Cup Merah putih tidak bisa berkibar Memalukan Ujarnya Indonesia meraih Piala Thomas 2020 Setelah memenangkan partai final kontra China Dengan skor 3-0 Antoni Sinusuka Ginting yang turun pada partai pertama Menang atas Lu Guangzhou Kemudian ganda putra Pajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Juga menyumbang poin setelah mengalahkan pasangan China Hei Jiting dan Zhou Haudong Kemenangan Jonathan Christie atas Li Shifeng Mengakhiri perlawanan China dan memberikan hadiah untuk Indonesia Piala Thomas yang selama 19 tahun Lagu Indonesia Raya tetap berkumandang Tim Piala Thomas Indonesia Mengikuti jejak Taufik Hidayat CS Yang merebut lambang supremasi nomor ganda putra bulu tangkis Pada 19 tahun yang lalu Terima kasih telah menonton!